Gelar Pasukan SBK Korem 044 GAPO dalam rangka percepatan tanam padi di wilayah Kabupaten Banyu Asin dan Kabupaten Ogan Komring Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri oleh Dirjen Tanaman Pangan RI, Hasil Sembiring, Kepala Dinas Pertanian Sumsel Erwin Nur Wibowo, dan Komandan Korem 044 GAPO, Kolonel Ivantri Kunto Arief Wibowo, Jumat 26 Agustus 2016. Menurut hasil Sembiring Selaku Dirjen Tanaman Pangan RI menyampaikan, total target perluasan lahan untuk bulan Agustus dan September 2016 yaitu 220 ribu hektare. Sumsel merupakan salah satu provinsi andala nasional yang menasur plus hingga 1,8 juta ton, dan diharapkan tetap menjadi yang terbaik di nasional, mengingat potensi Sumsel sangat besar. Sumsel ini adalah salah satu provinsi yang andalan nasional, Sumsel ini surplusnya hampir 1,2 juta ton, jadi pemerintah pusat sangat tergantung kepada Sumsel, dan kita ingin ya, kita ingin tahun ini juga, tahun lalu juga kan salah satu yang terbaik ya, di Indonesia. Tahun ini kita paling tidak harus bisa lebih terbaik di Indonesia, karena potensi Sumsel itu luar biasa. Hal senada disampaikan Erwin Nur Wibowo, Kepala Dinas Pertanian Sumsel. Diharapkan melalui program ini, petani Sumsel di bulan Januari 2017 dapat lebih cepat melakukan panen dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini akan berdampak pada harga jual yang tinggi. Dengan mereka melaksanakan percepatan tanam ini, sebenarnya bukan di cepat tanamnya intinya, Mbak. Kita mengharapkan dengan melaksanakan ini, nanti mereka akan panen pada bulan Januari lebih cepat dari daerah-daerah yang lain. Dengan panen lebih cepat dari daerah lain, tentunya harga jual mereka akan jauh lebih tinggi. Kolonel Infantri Kunto Arief Wibowo, selaku Komandan Korem 044 GAPO menyampaikan, dalam rangka mendukung program percepatan tanam padi, ada 225 personil yang diturunkan, agar target perluasan lahan hingga September 2016 tercapai. Untuk saat ini dalam rangka percepatan 225 dan 301 SSK ya, keuntungannya 1 SSK. Dalam rangka percepatan, keperbekalan sama lah, seperti yang sudah kan ini sudah berjalan. Hanya dalam rangka meningkatkan, maka dibentuk lagi untuk fokus ke yang jadi targetnya dari Kementerian Pertanian. Tim Liputan Sriwijaya TV